Pemerintah, bagi Anda yang biasa menggunakan listrik berdaya 450 hingga 900 volt ampere, bersiaplah karena tahun depan pemerintah perlahan akan mencabut subsidi listrik. Pelanggan listrik golongan rumah tangga kelas bawah tahun depan harus merasakan gejolak naik dan turunnya tarif karena telah menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Pemerintah perlahan akan mencabut dana APBN yang digunakan untuk mensubsidi golongan rumah tangga kelas bawah dengan daya 450 hingga 900 volt ampere. Dengan begitu, masyarakat kelas bawah yang tahun ini masih menikmati aliran listrik bersubsidi, tahun depan harus merasakan gejolak naik turunnya tarif karena telah menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM mengatakan subsidi listrik akan ditarik secara bertahap. Bersama dengan itu, pemerintah mulai mengganti dengan kartu langsung atau kartu miskin. DPR kan pemerintah menetapkan sesuatu sesudah ada perbedaan DPR itu saja. Nanti lihat jadwalnya ya. Jerman menambahkan, pengurangan subsidi listrik dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali. Hingga akhirnya, subsidi tersebut bisa dikurangi. Terlebih, alokasi subsidi listrik untuk dua golongan ini paling besar dibanding golongan lainnya. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyampaikan, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja subsidi dalam APBN 2016, salah satunya subsidi listrik. Menteri Keuangan menyampaikan, pelanggan listrik golongan 900 Vampere akan diberikan subsidi langsung secara selektif. Mengingat banyak pelanggan listrik, golongan itu tidak termasuk rumah tangga miskin dan rentan. Sementara subsidi masih diberikan pada pelanggan golongan 450 Vampere. Dari Jakarta, Ayos Carlos, MNC Media memberitakan.